Manuver baru Ganjar dan PDIP kilaf serang Jokowi Kubu calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo tampak mulai menggunakan strategi baru setelah debat Capres Perdana yang digelar pekan lalu. Kubu pendukung Ganjar yang dipimpin oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP mulai mencoba menata ulang narasi terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Sebelumnya PDI Perjuangan cukup gencar melontarkan serangan kepada Jokowi diterkait sikap politiknya yang dianggap condong mendukung Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Serangan itu semakin marak setelah Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan mengabulkan sebagian gugatan syarat batas usia Capres Cawapres yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Putusan kontroversial itu dibacakan pada 16 Oktober 2023. Dengan landasan putusan MK itu Gibran yang masih menjabat sebagai wali kota Solo dan ketika itu merupakan kader PDI Perjuangan kemudian dipasangkan dengan Prabowo sebagai Capres Cawapres. Anwar Usman yang ketika itu masih menjabat ketua MK kemudian diadukan karena dugaan melanggar etik. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK kemudian memutuskan Anwar terbukti melakukan pelanggaran etik berat dan memperhentikannya dari jabatan ketua MK. Presiden Jokowi pun dikritik bertubi-tubi karena dianggap membiarkan Gibran melenggang menjadi Cawapres meski putusan MK dianggap cacat moral karena melanggar etik. Akan tetapi lambat laun sikap PDI Perjuangan terhadap Jokowi seakan mulai melunak. Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional atau TPN Capres Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD, Sandiaga Uno, beberapa waktu lalu menilai kandidat yang mereka perjuangkan justru yang paling mirip dengan sosok Jokowi. Menurut Sandiaga hal itu bisa terlihat dari cara Ganjar melakukan pendekatan terhadap masyarakat saat menghadapi persoalan. Pak Ganjar ini kan adalah sosok pemimpin yang paling mirip sama Pak Jokowi dari segi pendekatan yang sangat dekat dengan rakyat. Belusukan Sat-set Cepat Geraknya Ujar Sandiaga di Istana Kepresidenan Jakarta Kamis 7 Desember 2023 Saya menyebutnya Jokowi 3.0 Pak Ganjar ini adalah versi Pak Jokowi di 2024 lanjutnya. Menurut Sandiaga, Ganjar menyuarakan masyarakat yang menginginkan percepatan pembangunan tetapi didukung pemerintahan yang bersih. Arah pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi periode pertama dan kedua ini diyakini akan meningkatkan kesejahteraan, membuka lapangan kerja, dan menjaga harga-harga kebutuhan pokok kata Sandiaga. Perbaikan koreksinya adalah bagaimana pemerintahan bersih yang lebih diutamakan pemerintahan yang bebas korupsi menjadi perhatian, tegasnya. Secara terpisah, Sekretaris TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto justru menilai gaya kepemimpinan Prabowo sebagai kebalikan dari Jokowi. Pernyataan itu Hasto kemukakan saat menanggapi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSIKA Esang Pangarep yang mengaku bingung dengan posisi Ganjar dibanding Anies dan Prabowo. Mas Kaesang seharuannya enggak perlu bingung kalau kita lihat dari Pak Anies memang anti-status quo. Tetapi kalau kita lihat dari Pak Prabowo, dari rekam jejaknya, dari program, karakter, gaya kepemimpinannya Prabowo anti-tesah dari Pak Jokowi. Kata Hasto saat ditemui awak media di Semarang, Jawa Tengah, Minggu 17 Desember 2023. Hasto lantas mencontohkan bagaimana tindakan Prabowo bertentangan dengan sikap Jokowi. Ketika masyarakat menghadapi kesulitan ekonomi karena kenaikan harga bahan pokok, Prabowo justru menambah utang luar negeri dengan membeli banyak alat utama sistem pertahanan atau alutsista. Padahal menurut Hasto, Indonesia tidak sedang menghadapi situasi perang. Hasto yang juga menjabat sekretaris jeneral PDI Perjuangan menilai Prabowo bukan penerus Jokowi. Sebaliknya, ia mengatakan sosok penerus Jokowi adalah Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ini yang membedakan, jadi maunya meniru hasilnya berbeda hasilnya Pak Ganjar yang seperti Pak Jokowi. Kata Hasto. Direktur Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai fenomena itu memperlihatkan PDI Perjuangan menyadari langkah yang mereka ambil. Dengan menyerang Jokowi secara politik justru berakibat merugikan dari sisi elektabilitas dari segi individu maupun partai. Apalagi dalam pemilu dan pilpres 2024 yang digelar serentak, PDI Perjuangan perlu bekerja keras memastikan mereka lolos ke legislatif sekaligus memenangkan Ganjar Mahfud. Maka dari itu kata Agung, PDI Perjuangan berupaya menempuh cara lebih lentur buat memperjuangkan Ganjar Mahfud bersaing dengan Prabowo Gibran. Secara institusional, PDIP menyadari kehilafan politiknya yang selama ini menyerang istana bertubi-tubi pasca majunya Gibran bersama Prabowo, kata Agung saat dihubungi pada minggu 17 Desember 2023. Karena suka atau tidak perlahan suara PDIP juga turut tergerus dan terbuka kemungkinan disalib oleh Gerindra, sambung Agung. Menurut Agung, jika PDI Perjuangan melanjutkan kampanye negatif kepada Prabowo atau Jokowi justru akan membuat citra politik mereka tergerus dan malah dijauhi calon pemilih. Menimbang kurang pas melakukan negatif kempen secara frontal ke istana di tengah posisi politik PDIP yang masih di dalam kabinet dengan proporsi kursi terbanyak, ujar Agung. Terima kasih.